Karena memang saya dulu waktu sekolah itu hobinya baca puisi, jadi saya akan berpuisi dulu. Peti buah karya Taufik Ismail, Fariduddin Attar bangunlah pada larut malam hari. Dan dia memikirkan tentang dunia ini, ternyata dunia ini adalah sebuah peti, sebuah peti yang besar dan tertutup di atasnya. Dan kita manusia berputar-putar di dalamnya, dunia sebuah peti besar dan tertutup di atasnya, dan kita terkurung di dalamnya. Dan kita berjalan-jalan di dalamnya, dan kita bermenung di dalamnya. Dan kita beranak di dalamnya, dan kita berkemenangkan di dalamnya, dan kita membuat peti di dalamnya. Dan kita membuat peti di dalam peti ini, dan kita membuat peti-peti kecil, dan kita membuat peti-peti agak besar, dan kita membuat peti-peti besar. Semua orang membuat peti di dalam peti yang agak besar, dan kita membuat peti yang makin besar, dan kita membuat peti yang paling besar, dan kita bertanding membuat peti sesama kita. Dan kita bertengkar tentang membuat peti, dan kita berperang karena membuat peti, dan kita capek membuat peti. Ketika itu tiba-tiba ada yang berseru, ayo kita menanam sayap yang duduk di pojok tak begitu jelas mendengar, apa katamu? Seru orang itu lagi, ayo kita menanam sayap di pundak, satu di kiri, satu di kanan. Ini anjuran agak aneh, kenapa menanam sayap, kenapa tidak memanjangkan kuku, kenapa menanam sayap, kenapa tidak menanam peti? Semua orang ribut sebentar, ayo kita bikin peti kembali, ayo, yuk, ayo, yuk, yuk. Orang-orang membuat peti lagi, yang satu tidak begitu dipedulikan lagi, tapi dia tetap bersendiri berseru. Ayo kita menanam sayap. Seruan itu tenggelam, karena orang-orang membuat peti lagi, orang-orang memgergaji papan, orang-orang memaku papan. Suara mereka ribut, mereka mengukur panjang, mereka mengukur lebar, mereka mengukur tinggi. Perbuatan peti memperlukan ilmu pasti, supaya tidak membosankan. Peti perasaan merukan kesenian, peti padat merukan filsafat. Suara mereka ribut, semua orang mengulang membuat peti. Peti-peti makin banyak, peti-peti bertumpuk-tumpuk, ruangan dalam peti besar semakin bengap. Peti-peti menumpuk di gunung dalam peti, peti-peti bertabur di sungai dalam peti. Orang-orang didesak peti-peti bikinan mereka sendiri. Orang-orang sesak nafas, asam marang semakin merajalela. Tiba-tiba tutup peti paling besar terbuka. Tiba-tiba pintu langit terkuat, dan langit lebih atas lagi jadi nampak. Semua orang ingin menghabur keluar, tapi tak bisa. Tiba-tiba ada yang terbang keluar peti besar. Di pundak mereka ada sayap-sayap kecil. Mereka melayang-layang dengan sayapnya. Dengan sedapnya. Meraih mega. Bermain dengan angin. Masuk ke dalam warna biru yang amat jernihnya. Yang tidak bisa terbang tetap terkurung dalam peti. Memandang ke atas. Memandang yang terbang tinggi. Mereka mengada terus ke atas sana. Sampai batang leher mereka sakit rasanya. Sambil duduk-duduk di atas peti-peti kecil. Mereka tergoncang-goncang dalam gunda-gulana. Mereka menanam. Mereka mencoba menanam sayap di pundak yang kedua. Tapi tak bisa karena sudah terlambat keadaannya. Demikianlah Fadudutin Attar memandang dunia. Seorang sufi yang bijak pestari. Sehabis dia memikirkan tentang dunia ini. Ternyata dunia ini adalah sebuah peti. Sebuah peti besar dan tertutup di atasnya. Dan kita terpurung di dalamnya. Dan kita berputar-putar di dalamnya. Dan kita sibuk membuat peti-peti kecil cuma. Dan menanam sayap di pundak yang kedua. Nampaknya pikiran agak gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.